Di positif Ya untuk pengantin senior seperti kami Itu menjadi sesuatu Kan kalau kemarin sebetulnya Gak gitu sih ya Tapi kayak apa cuman shot ini aja setelah kita nikah kita kembali deh akhirnya kita di Bali deh terjadilah konsolidasi kolaborasi dan lain sebagainya disepakati seminggu di rumahku katanya seminggu di rumah dinas eh begitu duluan yang ke aku dulu ke rumah dinas dulu sampai sekarang gak pulang-pulang jadi saya merasa senang sekali karena istri saya tetap di rumah jadi saya tidak mau packing Alhamdulillah gitu jadi proses penyesuaiannya itu ya proses penyesuaian bagaimana kita nanti dan sampai sampai sekarang sangat menyenangkan perubahan apa sih pas kamu nikah sama Teddy mungkin tadi ada yang beda mungkin atau belum kita tuh kita tuh ngejalanin harinya tanya biasa cuma bedanya gak usah pulang gitu kayak pacaran aja sama ya bedanya gak usah say goodbye iya sesantai itu sekarang udah mikirnya udah gak ya apa ya apa 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 bucin atau bagaimana gitu ini kebohokan sendiri aku tuh kan kemarin tuh ada 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 di Jakarta terus hari ini juga belum selesai aku lagi di Indonesia di Jakarta terus temen ini mampir dong yaudah aku mampir jam 10 baru selesai di Jakarta tapi aku mau ke apartemen sendirian tuh ada yang pulang aku pulang aja deh gitu jadi kayaknya pulang walaupun jam 1 baru sampai rumah jadi mau udah bangun lagi tapi gak apa-apa lebih seneng kalau sekarang kayaknya merasa kayak enak aja gitu jadi mendingan pulang ke Bangun tapi bener orangnya tidur tidur ke Sabu soalnya jam 1 siap kan dari jam 10 masih cacetan itu masih bales pas jam 11 aku cacet lagi udah gak baru udah tapi pengharin bulan wadu emang firma nama nama ngomongan gak sih lebih ke suasana beda aja karena kita gak pengen kualiti time aja sih kalau kita kan posisi buh update kegiatannya tuh selalu berubah setiap waktu kalau disana kan kita bisa kuiti tapi ngomong soal tambah bongongan ada rencana jangan ada kode-kode aku gak berani kalau 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 masih ada ya aku udah bilang now or never ya kalau misalnya berikutnya berikutnya lagi udah udah sibuk lagi apa-apa jadi gak apa-apa nanti kita ajak baby kita jalan-jalan cuman dia ini sih maksudnya mungkin kan sibuk banget sih ibu ini tuh sibuk pisang mungkin dia takut juga nantinya belum pas waktu tapi keliatannya sih after haji ya kalau mau haji kan takutnya nanti pas isi jadi malah jadi ada rencana mau haji ini insyaallah mohon doanya diberikan kelancaran tanggal 24 berarti hamimun kedua dong hamimun sambil kerja saya udah bilang sih kamu ikut dong oh maksanya dipaksa ya kamu ikut dong soalnya aku ini akhirnya bersama keluar ikut ya mudah-mudahan aja bisa acar lah ngajak berapa orang ikutan juga karena dina ikut jadi alhamdulillah berarti ini haji pertama kalian menyandang status sebagai suami istri persiapannya seperti itu sih kan beda nih belum ada persiapan kan masih dadakan semua bulan-bulan dadakan haji dadakan ada dadakan semua jangan-jangan nanti anak dadakan juga nih disana jadinya sudah jadi saya pergi buka dulu oke mas kurubah nih adik kan udah lama sama-sama lama sendiri nih kagok setelah sudah ada di rumah ada yang menunggu ada yang menyiapkan dari A dulu demi dari A dulu kalau aku merasa rame aja ada isinya gitu rumah itu terus perbedaannya sekarang yang tadinya flat gitu sekarang berbedaannya rumah rumah pul terus beli ini segala macem di apa ngeja tadinya kan gak ada warna wet aja terus juga ada hal yang aku juga pelajari juga dari bersyukur tersyukur pak maaf ya pak iya 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 ke distrik jadinya kenapa bukan lu yang ribut maaf ya paham kan dia tanya kamu kenapa sih kok gak di apai gak dipenai gak dibikin enak ya nah ini kan memandina saya disini saya juga paling mau sampai sini pagi udah jalan lagi saya itu dibagi dari disyukur di dianak-enak dirapi gitu sepatu nanti nikmati Allah pasti lebih lagi ini kan bukan waktu itu semua orang ada di kebatan yang saat ini jadi gimana caranya disyukur itu ya juga jadi saat ini rasanya rumah dina saya lebih ternyawa karena ada sentusan ya diperhatikan yang utama ya kesen ya ada logo pemda jadi jadi ibarat kos-kosan cowok ya kos-kosan persis bersis enggak ada apa-apa itu buat rumah aku satu butir aja jadi kayak membuka kos-kosan cowok terus yang paling kaget pas masuk ke kamar si spray-nya si spray-nya nama-nama sebelah kanan batalnya abu-abu sebelah itu sampai asal seluruh aja apa-apa gimana-bener ya ampun enggak tahu itu kan enggak 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 maaf ya ini ada bunga-bunganya atau apa iya enggak apa-apa berarti pertama kali masuk ke rumah dinan itu benar-benar beli pinti langsung kecewa hari pertama melangkahkan tapi udah langsung beli langsung beli kese tempat sapa jadi gitu enggak ada beberapa kamarnya beli beli spray semua kasur pokoknya gitu deh PR banget oke tapi kenapa enggak mau balik-balik lagi ke rumah bukan rumah dinas ya tapi malam di rumah dinas kenapa ada apa di rumah dinas temen-temen A-A-nya dari pagi kan udah berangkat berhubung setiakawan jadi siapa yang buci ini berarti memang tanpa disadari kita dua 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 keraipun yang dilakukan misalnya jam malam sekolah ngobrol sabuk-abuk kenapa tidur kebisan-kebisan rumah apa nih setiap ambik ya setiap abis pulang kegiatan pasti ngobrol dulu diskusi Iya Kita ngobrol aja Enggak aja sih Abis ngobrol gak, Ji maksudnya Pokoknya saya tidur tuh jam 1 Padahal kita udah jam 10an tuh udah mulai sambil nonton Tapi jarang sih kita nonton bareng Deep talk ya Kalau misalnya nonton, ya dia sendiri nonton khusus Aku sendiri Karena kita juga ada genre yang berbeda Kalau film Tapi kalau obrolan Intens bisa ngobrol banyak Jadi seperti ada Lihat teman hidup Terus konsultan juga Dalam Apa Aku Mengajiki hidupan Mengajiki hidupan Saling lah Mungkin terakhir Kemarin kan sempat mendapat komen Tidak enak Dari netizen di sosmed sendiri Sempat ultimatum lah Oh 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 Dari netizen di Ini gimana tuh akhirnya Teruang itu Asalnya tuh Asalnya tuh langsung diblock Lebih gampang kan Kalau diblock Cuman aku mikir Aku kayaknya perlu mengedukasi masyarakat Kalau pakai fake account itu Bukan berarti bebas Bisa Melakukan segala sesuatu Maksudnya sebenernya Cuman pengen edukasi aja Bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu Ada konsekuensi hukumnya Sebenernya cuman pengen mengedukasi sih Asalnya sih udah di blok Cuman Buka aja Edukasi aja deh dikasih Gitu Tadinya sih niatnya cuman gitu aja Tau kan lagi ada tamu Diskusi di rumah di belakang Itu biasa lah ya Kalau orang-orang yang ngobrol Lama begitu pas aku masuk Hmm Musi Sebelum aja rumah Tau apa sih Gak tau Gak tau Udah sih Udah sih Jadi bestia tau kita Oh gitu Iya iya Jadi tiap hari kita malah ngobrol Ya soalnya kan diantara mereka tuh Ada yang cuman pengen caper Iya 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 Terus Apa Ehm Akhirnya dibalasan Akhirnya dibalasan Jadi ngobrol Oh gitu Berarti saya tuh ngagumnya ibu-ibu aja sih Karena aku kayaknya sesayang sama suaminya Bla 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 Besoknya ngobrol lagi Besoknya ngobrol lagi Semoga Keluarganya Sakinah Langgang apa Jadi sampe besoknya setiap hari Malah ngobrol Ya mungkin ini hal yang baru ya Maksudnya buat Buat Dina Eh tapi penting tau mengedukasi Ya kan Iya tapi capek Gak sama semua orang Berus satu tuh ya Berus satu Gak semua orang itu bisa di Dari Maksudnya kan Masyarakat Indonesia itu kan Terkenalnya kalo di Inersos kan Udah paling heboh Nomor satu kan Bisa apapun ya Iya Apapun komen jahat gak Sesudah gitu Kayaknya orang-orang baca Jadi gak Jadi gak gitu lagi Kalian berdua kan sama-sama Tengah gagal dalam berumah tangan Dan saatnya Sudah kembali lagi berumah tangan Jadi satu konsep Keluarga dan berumah tangan Apakah kalian bangun saat ini Kalau kita tuh bikin Dari awal kita udah Komitmen Kalo pernikahan yang sekarang Kita gak punya target Sekarang lebih realistis Barang-barang Kalau kita Gak punya target Sekapannya aja Mereka siap untuk Menerima blend Sama kita Untuk jadi Melakukan aktivitas bareng Nah segitulah Waktu yang akan kita Berikan sama mereka Jadi Gak punya target Kaya dulu harus ABCDFG Waktu masih muda ya Masih idealisme tinggi Kalau sekarang lebih Realistis Lebih toleran Yang penting Tujuannya kita nikah itu Kita nyarinya bahagia Buat semua Sama-sama bawa buntutnya Gimana menyatukan mereka Dan tidak perlu juga disatukan Jadi Langsung blend sendiri Jadi mereka Akhirnya Kalau masih lagi mumpul Ya mereka blend sendiri Jadi Semangat melihatnya Dan misalnya Gak harus yang Misalnya Oh jangan manggil om lagi Oke Om Asa Terlalu cuman Capa lu Gitu kan Takutnya juga demikian Sebaliknya Jadi Ngalir aja Ngalir aja Ngalir Oke Kan mau pergi haji nih Doa apa sih Khususnya buat kalian berdua nanti Di depan kabah sendiri Karena Saya sebagai penolak Untuk haji Setiap saya Mendampingi jaman Itu kalau diarahkan itu kan Setiap setelah doa Terus suami istri Terserah Terserang Sekarang Saya Ikut Terserang Terserang ternyata akhirnya memajukan doa apa? ngomongan juga gak sih diselipin gitu yang jelas sih ini yang terakhir bisa diberikan kemampuan membesarkan membuat anak-anak sukses itu sih teteh nih tambahannya apa? kalau aku sih pengennya kan perjalanan pernikahan panjang ya maksudnya ada apenda pengennya kita membuat apapun yang terjadi sama kita ke depannya selalu ditimbangin aja jadi pengen biar kitanya selamat soalnya kan selama kita masih jadi manusia gak akan mungkin gak ada ujian gak akan mungkin gak ada maksiat gitu selama kita masih hidup kan jadi pengennya pernikahan kita selamat oke terima kasih terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati